Ini luar biasa, Bapak Ibu izinkan kami menyampaikan bahwa hadiran kami secara pribadi sebagai anggota DPRD karena ini Pak Bikner pun ngasih undangannya ini resmi tak resmi juga jadi biasanya kalau resmi pakai protokoler Pak tapi saya lebih senang tidak pakai protokoler saya kira ini lebih bebas saya berbicara izin saya menyampaikan sepatah dua kata Pak saya ingin mengutip sebuah perkataan dari seseorang mungkin saya memulai dari bahasa kutipan ini dia mengatakan if you come to help me, you can go home again but if you see my struggle as part of your own survival then perhaps we can work together artinya kira-kira jika Anda datang untuk menolong saya Anda pulang saja ke rumah tetapi jika Anda melihat perjuanganku sebagai bagian dari kelangsungan hidupmu maka kita bisa bekerja sama ini ucapan seorang wanita aborigin Australia seorang wanita aborigin Australia dari seorang perempuan aborigin ini jadi ini pembicaraan saya berkenalan dengan Ibu Evi ya saya pikir luar biasa estetik jadi ini saya nonton di KDK TV ini ada KDK TV juga tadinya nggak kenal nih wah ini menarik ini sekolah tinggi tentangan yang dihadapi oleh sekolah tinggi ini menarik perhatian saya walaupun secara tidak sengaja ada Pak Tignal Utakaol menelpon saya ini bos saya nih kan orang balai kolam jadi kalau sama rakyat saya takut Pak jadi saya diperintah saya harus siap nah ini menarik luar biasa karena apa begitu tinggi pergulatannya dan saya tanya ada banyak mahasiswa juga yang dari Metawai ada yang dari Nias ada yang dari Batam dan mana-mana saya kira memang ini sesuatu yang patut dihormati dan tentu diapresiasi karena bagaimana sekolah tinggi ini berjuang ya statponnya begini itu tentu bukan pekerjaan yang mudah nah tentu kami sebagai anggota DPRD bincang-bincang dengan rasa hormat jadi bukan untuk apa namanya menolong karena kasih hatukan tapi karena semangat perjuangan yang ditunjukkan oleh STT UPRD ini saya berbicara dengan teman-teman tentu dengan kewenangan saya sebagai anggota DPRD juga akan ikut berpartisipasi membantu yayasan di dalam menunjang pendidikan di STT UPRD Bapak Ibu tentu ada hal-hal yang penting juga barangkali karena ini berkaitan dengan wisuda yang ingin kami sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Bagarias tadi itu menyambung tentu kami tidak mengambil karena memang kami tidak mampu ataupun tidak menguasai yang berdasarkan Alkitab jadi karena kami ini mungkin dari sisi yang lain ada kata-kata yang mengatakan bimbingan ada karena manusia tidak mampu menggunakan pengertiannya tanpa pertolongan orang lain bimbingan ada karena manusia tidak mampu menggunakan pengertiannya tanpa pertolongan orang lain bimbingan bermampahat bila diperlukan bukan karena kurangnya kemampuan rasio tetapi karena kurangnya keberanian untuk menggunakan rasio tanpa pertolongan pihak lain ini kutipan dari Iman Welkan saya juga belum pernah ketemu beliau ya tapi banyak pikirannya tulisannya yang saya sudah baca tentu wisudawan-wisudawati itu sudah menerima pertolongan menerima bimbingan menerima bantuan dari sekolah tinggi tentu ini sesuatu yang harus dijaga harus dihormati dan juga harus diperjuangkan di dalam kehidupan berikutnya dalam hal ini tentu kita sudah sama-sama melihat bagaimana prosesi bagaimana teman-teman dari mahasiswa yang tidak hanya dari Batam ini ini menjadi kebanggaan saya membayangkan ini Pak Ketua Ayasan ini kan sekarang nanti 5 tahunnya ada 500 ini yang wisudawan nanti 10 tahun tidak ada seribu tidak mau lagi tempatnya harus lebih besar saya yakin dengan semangat optimisme itu dengan perjuangan yang luar biasa ini ini akan semakin bergembang tentu ada beberapa catatan juga kepada teman-teman mahasiswa setelah di wisuda ini kami berharap bisa menjadi menjadi terang dan garam ya menjadi menjadi apa namanya motor untuk menunjukkan terutama dalam misi kekristianan terkait dengan apa yang disampaikan tadi dalam orasi ilmiah mungkin saya kutip ini sebagai tambahan yang terakhir bahwa orang-orang harus dibangunkan kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga itu kutipan dari Rendra WS Rendra seorang penyair Republik yang luar biasa jadi semangatnya sama yang satu tadi menggunakan Alkitab kalau saya menggunakan mungkin yang di luar dari Alkitab tapi semangatnya bahwa kita harus orang-orang harus dibangunkan kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga jadi inilah menjadi tugas kita semua khususnya para wisudawan wisudawati hari ini dan sebagai sebuah pengingat kepada kita saya ingin menyampaikan satu catatan dari teman saya tentu Bapak Ibu gak suka semua dengan beliau namanya Roki Gerung beliau mengatakan bahwa gelar hanya menunjukkan orang pernah sekolah gelar tidak menunjukkan orang pernah berpikir jadi tugas Bapak wisudawan wisudawati tunjukkanlah bahwa Bapak adalah lulusan STT Hubretes yang memang diberkati dan mampu memberikan pencerahan kepada tengah-tengah masyarakat demikian salam terima kasih atas kesempatan maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan pada kesempatan ini kira-kira Tuhan memberkati kita semua terima kasih telah-tengah terima kasih telah-tengah selamat menikmah terima kasih telah-tengah